kenalnya background itu namanya bacon ya tetap di belakang tapi karena alam ya jadi ini kan kokoh sekali kelatihannya jadi tampak depannya di sini jadi karena alamnya memang ada cabang di depannya kita buat depan tinggal kita hai 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 Terima kasih. 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 Biasanya ada dua, untuk tahap pertimbuhan dulu, kayak pertimbuhan kita mulai didongkel, ada yang langsung kita tanam. Ada juga kita main balut kain, taruh di sejuk, kita balut, tunggu keluar akar, baru berani tanam. Medianya? Sebenarnya kalau untuk media langsung tanam itu kita menggunakan pasir, pasir laut sih. Pasir laut? Cuman pasir laut yang kita gunakan itu pasir apung. Oh, pasir yang kecil-kecil. Super ya? Ini pohon 4 tahun saya jadikan begini. Karena saya dari dongkelannya saya dapat sudah ada cabang-cabang alam yang membantu. Jadi saya tinggal lanjutkan. Cuman kalau kayak ini mungkin dari nol. Dari nol ya? Ini semua baru dari alam. Oh dari alam? Oh berarti. Cuma batangnya aja. Cuman dari sini dia ngelos nolnya. Ini nol. Proporsi kedepannya mungkin tinggal saya di bagian-bagian yang belum itu mungkin akan saya perantingannya masih kurang padat. Jadi mungkin setiap mahkota yang ada kepala mungkin belum begitu jelas mungkin nanti akan lebih jelas. Ya seiring waktu lah. Saya membuat bahan seperti ini kan ya kita selalu terinspirasi dengan alam yang pada umumnya. Nah pohon itu kan bisa kita katakan di alam itu tumbuh bebas dengan selalu dengan gaya-gaya natural. Jadi saya coba menginspirasikan kebetulan bahannya saya dapat. Ya syukur Alhamdulillah lah. Bisa kita presesikan ke sini itu. abge-gayah. Ya erasa dan di atas ya. Bueno ya. Siliksa! Ya ya ya! ini seran sekitaran 5 tahun juga pertama saya tanam pohon ini kan akhir 2018 jadi proses kalau untuk proses animasi tahapan ini mungkin sekitar tiga tahun mungkin untuk mulai pengarahan baru setelah itu pengelosan sedikit baru pecahannya medianya biasa yang bagus untuk santigi kalau saya sih tetap menggunakan pasir rapung itu pasir rapung ya cuman tetap sih kita kalau untuk nutrisinya pertama kan dekastar dekastar pokoknya tetap kita menggunakan tai sapi kalau sudah seperti ini saya rasa kita tidak perlu lagi taruh tai sapi yang ungkul tinggal airnya saja terendam Hai taruh airnya merandu Hai apa namanya dipragasti sebabnya sebelum kemeran lokal tertampilkan di prospek pohon hijau waktu kemarin Hai oh ini luar biasa ini luar biasa teman-teman harapannya Mas gimana Pak gimana Oh ya iya luar biasa pohonnya ini Oh ya gimana apa kabar baik sudah belasan tahun belasan tahun ya karena dia besar atau apa gimana saya suka lihat makanya ini agak lama kita sempat Oh gitu ya karena itu ingin melatih non formal ya Hai telah dia sempat patah jadi akhirnya kita Oh iya kita ada tiga empatlah sedikit yang kurangan sedikit saja ya kalau media yang bagus bercantigi ini apa gimana biasanya untuk yang biar ada pasir disini yang kita dikandalkan pasir totok namanya pasir rapung disini pasir tapi berupa dari batu apung jadi khusus untuk sendiri itu baiknya pakai itu ya pasti karena poros sama rapung lah lembab untuk tambahan habitatnya dia tambahannya apa aja ini pakai Anderson setelah tubuh kandang tapi usaha ke paling tidak ya pasti rapung itu rapung yang banyak kandang baru pakai humus bisa pakai humus bisa cuman kita itu jarang jarang kalau humus sendiri bagus Oh gitu ya Biasa orang itu masasnya tapi ini sendiri ya orang bingungan paling bumi sendiri apa ya karena kita habita sini di semua ya akhirnya ya Pak gimana kita mau tanya sedikit saja ini mungkin tahapan pohon ikan biasanya cabang satu batang cabang ya dan untuk backgroundnya nah disini kita lihat pohon ini kan Aya beda Aya 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 ini gimana ini sebenarnya background itu namanya background ya tetap di belakang tapi karena alam ya jadi ini kan kokoh sekali kelatihannya jadi tampak depannya di sini jadi karena alamnya memang ada cabang di depan yang kita buat depan tinggal kita pintar-pintar ngatur di belakang jadi bukan berarti dikit-dikit salah nggak boleh gini salah ya memang usahakan kedalaman di belakang itu ada tinggal tinggal kita yang pinter-pinter ngatur kayak buatnya mungkin mungkin sini juga ada kesalahan atau kita kurangi sini sedikit tapi karena alam kalau kita harus potong bayangkan kalau kita potong ini dulu kan untuk agar rusak kalau kita potong kok susah lama kita akan membuat jadi ya tinggal pinter-pinter kita siasati untuk salah itu tidak tinggal ya usahakan kalau memang itu standarnya di dalamnya harus ada dalamnya disiasati supaya kita kelatihannya belakang sampai depan juga kita siasati oke teman-teman jadi itu ilmu baru itu iya untuk teman-teman yang masih ragu dengan adanya background apa tidak gitu ya jadi manfaatkan apa yang ada kondisi yang paling penting itu ada satu mending hindari potongan hindari bekas potongan ya karena itu yang menentukan kita andalkan kedalaman tapi rusak depan tapi bahaya lagi lebih baik yang kita siasati dia nanti atau kurangi dia sedikit tapi dalamnya kita penjolkan bisa juga ya terima kasih ya siap terangkan dari bagaimana ya oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati